Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di tutorial komputer Tutorial kali ini mengenai cara download, install, dan pengaturan media player klasik Home Cinema K-Lite Codec Pack Jika kalian belum memiliki aplikasinya, kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu Di sini kalian akan menemukan berbagai macam paket K-Lite Codec Dari Basic, Standard, Full, Sampai Mega Jadi versi manakah yang harus kalian gunakan? Kalian bisa memilih yang versi standar Tetapi jika kalian ingin menggunakan MateVR Kita digunakan untuk upscaling atau digunakan untuk memperbesar video kecil Menjadi kualitas yang lebih bagus Kalian bisa memilih yang Full Ukurannya adalah 48,2 MB Sekarang kita akan masuk ke sesi menginstal K-Lite Codec Pack Media Player Classic Home Cinema Ini adalah aplikasi yang baru saja kita download Kalian jalankan dengan menekan tombol enter Atau klik dua kali pada mouse Pilih run Pilih yes Di sini kalian bisa memilih instalasi normal Di sini kalian pilih yang install hanya 64 bit component Selanjutnya tidak ada pengaturan yang akan kita ubah Kalian pilih next Selanjutnya di sini Tidak ada yang dirubah Kecuali jika kalian ingin menambah shortcut pada desktop Kalian bisa mencentang yang ini Selanjutnya kalian pilih next Di sini kalian bisa memilih video render apakah MPC video render atau MateVR Karena kita menggunakan yang terdapat MateVR Jadi kita akan memilih yang MateVR Temanya bisa kalian pilih sesuka hati Tombolnya Ukurannya Terserah kalian File icon nya Classic atau Flat Row Terserah kalian Di sini tidak ada pengaturan yang akan kita ubah Hanya saja di sini terdapat pengaturan mengingat posisi playback Atau posisi terakhir ketika kalian menonton video Hanya saja di sini ada pengaturan yang mungkin ingin kalian gunakan Yaitu menampilkan Thumbnail Preview pada Sigbar Kita pilih Dan kita pilih next Selanjutnya di sini terdapat metode decoding Kalian bisa memilihnya Atau kalian bisa memilih Pengaturan yang sudah ditentukan oleh media player klasik Kita pilih next Bisa kita lanjutkan Pilih next Selanjutnya di sini pengaturan audio Apakah stereo Atau pengaturan dari speaker kalian Atau sama seperti input Maksudnya adalah pengaturan suara tergantung dari video yang ditonton Misalkan jika stereo dia akan stereo Jika surround dia akan surround Kita pilih next Hanya seperti ini saja Kita pilih install Sekarang kita lihat hasilnya Jika kalian sudah memilih pengaturan Menampilkan preview thumbnail pada Sigbar Kalian bisa melihat thumbnail pada bagian Sigbar Kita sudahi Terima kasih 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 Terima kasih